Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV R. Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Yunitya Arufin, melatih resmi Ferry Junaidi sebagai kasih intelijen menggantikan Rizky Musrisa. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan pelantikan dan sertijab Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Yunita Arufin mengungkapkan dirinya baharap kepada Ferry Junaidi selaku kasih intelijen kejar di Bengkulu yang baru bisa melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Riki Musrisa. Sementara Ferry Junaidi juga menyebutkan dirinya akan siap melanjutkan apa yang telah dibangun oleh kasih intelijen sebelumnya serata meminta dukungan rekan-rekan media cetak, online, radio, dan televisi dalam menjalankan amanah yang ditugaskan pimpinan. Agustopo TPR Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!